Pemberitaan terkait perlakuan seorang anak yang menjadikan orang tua sebagai media dalam mendapatkan keuntungan terjadi di salah satu platform media sosial yaitu TikTok. Bagaimana kisahnya? Saksikan berita selengkapnya bersama saya, Akwina Angger, di News on Trending. Maraknya video ngemis online yang viral di TikTok dengan melakukan siaran langsung dan mengeksploitasi orang tua menjadi keresahan bagi masyarakat. Menteri Risma mengeluarkan surat edaran untuk pemerintah daerah agar menindak warganya yang melakukan ngemis online di TikTok ini. Edaran tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 2 tahun 2023 tentang penerbitan kegiatan eksploitasi dan atau kegiatan mengemis yang memanfaatkan lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan atau kelompok rentan lainnya. Dalam edaran yang diterbitkan tanggal 16 Januari 2023 itu, para gubernur dan bupati atau wali kota dihimbau untuk mencegah adanya kegiatan mengemis, baik yang dilakukan secara offline maupun online di media sosial, yang mengeksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan atau kelompok rentan lainnya. Mensos juga meminta pemerintah daerah untuk mengatur tindakan yang harus dilakukan jika menemukan kegiatan eksploitasi lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan atau kelompok rentan lainnya dengan melaporkannya ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Satuan Polisi Pamong Praja. Tidak hanya itu, Pemda diminta untuk memberikan perlindungan, rehabilitas sosial, dan bantuan kepada para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan atau kelompok rentan lainnya yang telah menjadi korban eksploitasi melalui kegiatan mengemis, baik yang dilakukan secara offline maupun online di media sosial. Belakangan ini, tren melakukan siaran live TikTok dengan modus ngemis online banyak dibicarakan netizen. Salah satu caranya adalah dengan tren mandi lumpur atau guyur air. Parahnya, orang-orang yang melakukannya adalah orang tua hingga nenek-nenek. Mereka melakukan hal tersebut dipandu oleh anak atau cucu mereka di balik kamera. Salah satu contohnya adalah live TikTok yang dilakukan oleh akun TM Mutbat atau at intan underscore komalasari 92 beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut, terlihat seorang nenek yang diduga adalah nenek dari pemilik akun dipaksa untuk berendam di kubangan lumpur dalam bak yang diisi air. Selanjutnya, si nenek akan mengguyur dirinya sendiri apabila ada orang atau penonton yang memberikannya gift. Selain melakukan hal-hal yang ekstrim, mereka bahkan tidak segan-segan memperalat keluarga mereka untuk menarik simpati dan rasa kasihan dari pengguna TikTok lainnya untuk mendapatkan keuntungan dan gift. Seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu akun TikTok di mana dirinya kerap kali melakukan live streaming mengguyur sang ibu dengan air kubangan selama 24 jam non-stop. Akun tersebut seringkali memperlihatkan sang ibu yang tengah berada dalam kubangan dan mandi air kotor di sana selama berjam-jam demi bisa mendapatkan gift dari para viewers. Merasa kasihan, John LBF seorang pengusaha kaya menawarkan solusi pengganti. Mualaf yang sukses menjadi pengusaha tersebut menawari sang pemilik akun untuk berhenti menyiksa sang ibu dan sebagai gantinya dia akan memberikan pekerjaan kepada sang empunya akun. Namun sayangnya niat baik sang pengusaha tersebut justru ditanggapi dengan nada tamak oleh sang pemilik akun. Dalam video balasannya, seperti mana yang diunggah oleh akun Kepoin Trending, sang pemilik akun TikTok tersebut justru meminta agar ditransfer uang senilai 200 juta jika John LBF menginginkan dirinya berhenti melakukan aksi live streaming mandi kubangan. Tentu saja hal tersebut memantik reaksi negatif dari para warganet. Ratusan komentar negatif pun membanjiri dalam unggahan yang telah mendapatkan lebih dari 1.500 tanda hati tersebut. Aplikasi berbasis konten video tersebut memang sering digunakan untuk mengemis online. Salah satunya adalah konten viral yang memperlihatkan seorang nenek mengguyur badannya hingga menggigil. Video itu menampilkan sosok seorang nenek dengan jilbab hitam dan wajah keriput. Dia memegang gayung sambil kakinya berendam ke air dingin. Sepanjang video berlangsung, nenek tersebut mengguyurkan air ke tubuhnya. Dia bahkan terlihat kedinginan sampai mukanya pucat dan gemetar. Dalam live video tersebut, pemilik akun menulis jika mendapat gift dari penonton live-nya, nenek itu akan mengguyur badannya satu kali. Jika mendapat 100 gift, ia akan mengguyurkan satu bak air ke badannya. Akumulasi respon penonton inilah yang nantinya berbuah cuan bagi para tiktokers. Hal ini bisa diidentikan dengan pengemis online. Melihat aksi tersebut, netizen pun geram. Mereka menduga sang nenek diperintah oleh anak dan cucunya untuk melakukan aksi mandi kedinginan tersebut. Mereka pun beranggapan harusnya manajemen tiktok lebih ketat melakukan filter terhadap video-video tidak senonor. Apalagi si pengunggah hanya bertujuan memperoleh bayaran dari tiktok. Melihat fenomena ngemis online di tiktok ini, sosiolog Universitas Erlangga, Bagong Suyanto, memberikan beragam tanggapan. Melansir unair.ac.id, menurutnya substansi dari yang dilakukan oleh pengemis tersebut tidaklah berbeda, yaitu meminta belas kasihan orang lain agar ia mendapatkan sesuatu. Selain itu, Prof. Bagong juga menyoroti tentang fenomena kesenangan yang timbul akibat melihat orang menderita. Dalam platform tersebut, masyarakat akan memberi lebih banyak kalau si pengemis tersiksa lebih besar, seperti mengguyur lebih banyak hingga berendam lebih lama. Dari fenomena tersebut pun, ia mengecam adanya kreator konten yang mencoba mengeksploitasi orang tua mereka. Menurutnya, di belakang layar akan banyak anak muda yang berperan, terutama dalam mengoperasikan media sosial tersebut. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat mengatakan gift atau donasi tersebut merupakan motif bagi pengguna TikTok dalam melancarkan aksinya. Ini diketahui setelah polisi mendatangi desa para pemilik akun bernama Intan Komalasari di Lombok Tengah pada Rabu 18 Januari 2023. Artanto mengatakan polisi mendatangi desa Setangor pada Rabu dan bertemu dengan warga setempat. Di sana mereka bertemu dengan pemilik akun, orang-orang tua yang dijadikan konten, dan warga lainnya. Dari hasil pemeriksaan di Polres Lombok Tengah, Artanto menyampaikan pemilik akun tersebut merupakan pasangan suami istri berinisial SAH dan IKA. Dia mengatakan bahwa ketiga orang yang tampil dalam siaran langsung di akun tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik akun. Berdasarkan hasil klarifikasi dari sejumlah warga, bahwa orang-orang yang tampil di akun tersebut tidak ada yang bersifat paksaan. Meskipun demikian, Artanto memastikan tim Sibar akan tetap memproses persoalan tersebut dengan melakukan penyelidikan. Perwakilan TikTok Indonesia akhirnya buka suara terkait maraknya live streaming dan ngemis online yang terjadi di media sosialnya. Perusahaan video pendek asal Cina ini melanjutkan kalau mereka terus berupaya untuk menjaga agar TikTok menjadi tempat yang aman dan ramah bagi semua orang melalui kebijakan, sistem, serta edukasi dari panduan komunitas TikTok. Apabila masyarakat menemukan konten yang dianggap tidak pantas, TikTok menyarankan agar mereka melaporkan konten tersebut melalui fitur keamanan TikTok di dalam aplikasi. Caranya, pengguna hanya perlu menekan tombol pada konten siaran langsung atau live streaming yang berada di TikTok Live. Lalu pengguna ketuk opsi laporan dan pilih alasan yang relevan. Sebelumnya diberitakan, petugas subdit Sibar Polda Nusa Tenggara Barat menelusuri pemilik akun TikTok Intan Komalasari dengan konten emak-emak mandi di lumpur yang kini sedang viral di Jagadmaya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombespol, Artanto mengatakan hasil penelusuran anggota subdit Sibar menemukan pemilik akun TikTok tersebut berdomisili di desa Setanggor, Kabupaten Lombok Tengah. Itulah fenomena ngemis online di TikTok yang memperalat orang tua untuk mendapatkan uang. Saksikan berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com Terima kasih telah menonton!